Halo, selamat malam kawan-kawan Corona Developers Community Indonesia. Selamat join lagi di meetup atau workshop kita yang keempat di bulan Februari kali ini. Hari ini saya Andreas dan juga teman saya Valdrian akan share sedikit mengenai beberapa open source library yang bisa kita pakai seperti BlockFrost, API, nanti kita akan coba pakai Postman untuk ngetes API-nya sama pakai SDK-nya BlockFrost.js, JavaScript. Ada juga SDK lainnya seperti Vyton, Java, dan lain-lain yang nanti bisa di-export juga. Terus nanti di sesi kedua, Mas Valdrian juga akan ngejelasin mengenai Demeter sama Cardano CLI, Command Line Interface. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diterus di chat. Mungkin Mas Valdrian bisa perkenalan diri dulu, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Valdrian dari Komunitas Cardano Indonesia Network juga. Di sini saya akan bawakan materi tentang Demeter di sesi dua. Jadi hari ini teman-teman perhatikan saja dari awal sampai akhir, selain nanti di akhir akan ada challenge. Jadi buat teman-teman yang berhasil mengerjakan challenge, bakalan dapat giveaway. Oke, jadi tiga orang pertama tercepat, nah itu masing-masing dapat 10 EIDA. Sekarang satu EIDA itu harganya 10 ribu, jadi kalau dapat 10 EIDA ya lumayan lah ya. Dapat 100 ribu, bisa jajan-jajan buat bisa beli KFC. Oke, kita langsung aja mulai ya. Oke, silakan Mas Andres. Oke, terima kasih Mas Valdrian. Jadi seperti tadi kata Mas Valdrian, untuk kawan-kawan yang baru join, ikutin aja. Terus nanti ada tugas dari Mas Valdrian, dan kalian bisa kerjain setelah workshop ini. Nanti kalau teman-teman, tiga orang tercepat yang ngirim PR-nya ke email-nya Mas Valdrian, nanti akan dapat 10 EIDA. Kayak gitu. Jadi, diikutin aja, nanti PR-nya akan dikasih di akhir, di sesi dua ya. Jadi, yang dibutuhin apa aja Mas Valdrian? Enggak. Butuhin install Visual Studio Code kah, atau yang lain-lain? Enggak. Enggak ada sih, enggak ada yang di-install. Ini full di-install. Baik, jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu, kita Karano Developers Community Indonesia merupakan bagian dari komunitas Karano Indonesia, tapi kita mengkhususkan diri untuk teman-teman yang mau belajar mengenai development di atas blockchain Karano. Jadi, buat teman-teman yang masih baru, atau yang masih belum mengerti, enggak apa-apa, kita belajar sama-sama dari awal. Akan lebih bagus kalau teman-teman punya basic programming, atau sudah pernah... Apey skill bahasa pemrograman, tapi kalau enggak, nanti Mas Valdrian juga akan mencoba menjelaskan basic-basic-nya juga. Kita akan mencoba belajar bersama-sama. Oke, kita mulai aja. Saya akan share screen. Oke, udah kelihatankah share screen saya? Udah kelihatan. Oke, untuk teman-teman yang baru datang, seperti biasa, di workshop ini kita waktunya 2 jam. Setiap hari minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Saya akan menjelaskan dulu mengenai Karano Developers Portal. Kemudian nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu Blockfrost API. Terus, kita coba pakai Postman untuk testing Blockfrost API-nya. Kemudian nanti saya akan coba pakai Visual Studio Code untuk coba SDK atau Software Development Kit-nya, Blockfrost JS di JavaScript. Teman-teman yang kalau nggak bisa program JavaScript, nggak apa-apa. Ada juga SDK untuk Python, Java, dan banyak bahasa program lainnya. Kemudian habis itu ntar Mas Valdrian akan lanjutin di sesi kedua dengan pembahasan basic mengenai Cardano CLL atau Command Line Interface. Karena ini basic banget yang harus teman-teman tahu. Kemudian nanti ada tutorial penggunaan diameter. Oke, kita mulai aja dari Karano Developers Portal. Mungkin bisa di-share link ya, Mas Valdrian. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, ini ada website yang dibikin sama Cardano Foundations, M.Wurgo, sama IOG ya. Jadi, buat teman-teman yang mau belajar mengenai pemrograman di atas Cardano atau basic teorinya juga, itu bisa ke sini, masuk get started, terus bisa belajar Cardano itu apa, kemudian komponennya apa aja, cara running Cardano node seperti apa, Cardano CLL itu apa yang ntar akan Mas Valdrian bahas. Kalau kalian lihat Builder Tools, itu juga kalian bisa cek, udah ada banyak juga library yang dibikin sama teman-teman di seluruh dunia dari komunitas. Misalkan kalau saya JavaScript developer, saya klik aja JavaScript, itu udah banyak nih, kayak ada Mesh SDK untuk bikin front-end react komponennya di atas blockchain Cardano, ada juga Cardano JS SDK, ada Light Connector, dan lain-lain. Kalau kalian misalkan pakai Java atau Python, ini juga ada beberapa developer yang udah bikin SDK-nya, jadi bisa di cek aja sih. Kayak gitu. Jadi, buat teman-teman yang tertarik, silahkan cek Cardano Developer Portal, karena sumbernya kebanyakan dari sini, dan kita yang biasa kita bahas di sini adalah tools-tools yang ada di, open source yang ada di Cardano Developer Portal, yang biasa dipakai buat pemrograman di atas blockchain Cardano. Oke, habis itu mungkin saya akan lanjut lagi ke Cardano Academy. Jadi, buat kawan-kawan yang masih baru, nggak ngerti Cardano itu apa, atau kalian pengen tahu Cardano lebih dalam, ini silahkan aja, mungkin Mas Fadden bisa share juga link-nya, bisa bikin account, kemudian kalian bisa belajar secara mandiri, karena dia self-paced gitu. Itu tampilannya seperti ini. Jadi, ada empat mengodul. Yang pertama itu pengenalan mengenai blockchain, itu dijelasin konsep mengenai UTXO, bedanya account-based model. Kemudian, blockchain itu apa, hash itu apa, private key, public key. Terus ntar diajarin di modul dua, ada advanced blockchain concepts. Habis itu ntar di modul ketiga, dijelasin mengenai Cardano blockchain. Jadi, kalian harus tahu, Cardano node itu apa, epoch itu apa, satu epoch itu lima hari, terus block production, terus pool di Cardano itu seperti apa, dan lain-lain. Blockchain explorer. Terus, habis itu, modul keempat itu kayak gimana cara connect ke DApps, dan macam-macamnya. Jadi, kalau kalian pengen ngerti sebelum belajar ke development, atau bisa paralel juga, belajar juga ini sih. Menurut saya ini bagus banget. Ini dibuat oleh Cardano Foundations, gratis. Kalau teman-teman kelar, bisa dapat sertifikat CBCA. Cardano Blockchain Certified Associate. Kurang lebih itu aja. Menurut saya menarik, karena dia ada quiz room, terus ada trophy room-nya juga. Bisa dapat kayak bets gitu lah. Untuk setiap jawaban yang benar, dapat poin, segala macam. Ya, cuma buat motivasi aja. Tapi ini gratis dari Cardano Foundations. Silahkan di-share aja Mas Valden kalau belum. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, itu dari saya. Kemudian, hari ini saya akan pakai dua tools. Yang pertamanya Postman. Ini biasa banget dipakai di software developer ya. Buat nge-test API. Buat nge-check response sebaliknya. Buat teman-teman yang masih belum ngerti, mungkin ya bisa install dulu aja. Bisa dicoba. Ini kepakai banget di software development sih. Terus yang kedua, saya biasanya pakai Visual Studio Code, karena ini gratis. Dia itu IDE. Untuk kalian bisa nge-check coding segala macam. Jadi ya silahkan aja. Teman-teman pakai. Karena biasanya Mas Valden juga pakai ini. Atau kalau mau pakai yang lain juga nggak apa-apa sih. Misalkan kayak IntelliX Adia dan lain-lain. Oke, saya mulai aja. Mungkin pertama dari BlockFrost ya. BlockFrost-nya apa sih? Entah, mungkin buka yang baru aja. Oke. Buat yang belum tahu, BlockFrost itu sekarang udah dibeli sama IOG, Input-Output Global. Salah satu entitas yang ngebikin Cardano. Dia itu menyediakan API, webhook, sama IPFS. Kalau kalian nggak mau ngerunning Cardano Node sendiri, terus mau pakai API-nya aja misalkan untuk mendapatkan data-data kayak address, latest block production, dan lain-lain. Itu bisa pakai ini. Ini ada harganya. Cuman kita, karena belajar, kita pakai yang free aja. Perharinya gratis 50 ribu request. Setiap kali kita nge-hit satu API, itu satu request. Kurang lebih kayak gitu sama dikasih. Satu webhook sama satu project gratis gitu. Jadi nggak bisa lebih dari satu project. Terus, ya bisa ngetes di mainnet, bisa di preview, di pre-protestnet, di sanconet, sama di milkomeda mainnet sama testnet. Kurang lebih gitu. Kalau yang mau berbayar, silahkan aja. Tergantung kebutuhan kalian kalau bener-bener bikin project yang di company gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, buat teman-teman, silahkan bikin aja account yang gratis, free. Terus, kalau udah, kita mulai aja. Masuk aja ke dashboard kalian. Nih, karena terus ada dashboard. Kalau udah, login. Oh, mungkin bisa dicari dulu link block force-nya. Mas Valdrian. Yang buat yang belum tahu, API itu apa? Application Programming Interface. Jadi, kalian tuh bisa membang hit API, kayak get REST API, get request, post request, put request, dan lain-lain. Terus, nanti kalian udah terespon sebaliknya. Berupa ini, objek atau JSON, JSON object. Oke. Jadi, teman-teman, silahkan aja bikin account gratis si block force. Bisa 50 ribu request per hari. Kalau ingin bikin testing project buat belajar, ini oke, bagus banget. Oke, kalau udah, ini di kanan atas ada dashboard. Kalian klik di dashboard-nya. Buat teman-teman yang masih baru, silahkan aja bikin project baru. Biasanya dikasih satu project. Kalian pilih dulu network-nya mau di mana. Kalau saya, karena kita mainnya di testnet aja, yang murah, yaudah. Saya pilih pre-production saja network-nya. Terus ada, nanti dapat API key-nya. API key ini yang dipakai buat setiap kali kita nembak. Oke, saya hari ini udah pake 9 dari 50 ribu request tadi testing lagi. Oke, kalau gitu saya buka aja postman API-nya. Buat teman-teman yang belum tau, ini postman. Kalau kalian udah install, postman. Di sebelah kiri ini ada collections. Jadi, kalian bisa bikin aja collection baru. Misalkan saya bikin collection namanya blockfrost API. Terus di dalam blockfrost API itu saya bikin folder baru lagi aja. Add folder aja. Nah, kita sekarang harus ngecek dokumentasinya dulu. Sebentar. Dokumentasinya seperti ini. Mungkin bisa di-share yang ini, yang blockfrost.io. Mas folder-nya. Terus, saya bisa bantu share sih. Udah di-share sih tadi. Oh, oke. Udah. Ini saya share lagi deh. Mungkin Mas Fadon juga bisa bantu jawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, terus saya di-chat. Ntar akan saya coba jawab di sesi tanya-jawab. Habis saya jelasin ini. Tapi kalau enggak, Mas Fadon juga bisa bantu jawab. Tulis aja di chat kalau ada pertanyaan. Ntar kita coba jawab pertanyaan teman-teman di sesi tanya-jawab. Oke. Jadi kalau kalian buka dokumentasinya, itu di paling atas, dijelasin nih. Kalian kan mau main di mana nih? Di Mainnet. Mainnet itu network utamanya Cardano yang kalau kalian membeli ada di decentralized exchange kayak Binance atau di Tokocrypto. Itu jalannya di Mainnet. Terus abis itu Cardano punya dua testnet. Satu, Pre-Productions. Itu yang kurang lebih mirip Mainnet. Sama Preview itu. Preview testnet itu lebih ke arah kayak untuk si developer dari IOG untuk mencoba fitur-fitur barunya sih. Jadi kalau mau lebih stable yang mirip Mainnet kita biasanya mainnya di Pre-Production. Terus ada juga kalau kalian mau naruh image, gambar atau data di IPFS itu nge-hitnya ke alamat yang ini nih. IPFS Block Frost.io Milkomeda itu bilangnya apa sih? Layer 2 ya? Kalau nggak salah ya Blok Fladen. Layer 2 nya Cardano. Saya sih belum main di sini ya. Jadi saya sempat baca-baca sedikit juga. Jadi Milkomeda itu bisa jadi bridge ke Ethereum juga. Oke. Saya hari ini nggak ngebahas Milkomeda tapi lebih karena gimana cara pakai Block Frost API biar teman-teman tuh bisa nge-hit dan ngambil data-data onchain-nya dari Cardano pakai Block Frost API kalau kalian nggak mau ngerunning Cardano Note sendiri ya. Karena Cardano Note sendiri kalau mau ngerunning butuh komputernya tuh 24 GB RAM-nya. Terus kalau nggak salah minta 240 GB harddisk-nya. Plus ya intinya speknya lumayan lah kalau kalian nggak mau ngerunning Note sendiri ya. Oke. Kita lihat aja. Di sini ada banyak sebentar. Saya klik SDK buat teman-teman yang baru join. Nanti kita ngebahas SDK habis saya jelasin pakai Postman. Jadi SDK itu adalah Software Development Kit. Kalau kalian nggak mau nge-hit API-nya kayak gini itu si Block Frost udah nyediain Software Development Kit. Nanti kita bahas yang JavaScript yang Block Frost JS. Tapi kalau kalian pakai Haskell ini udah ada juga Vython Block Frost Vython. Ada dokumentasinya juga masing-masing. Jadi tergantung bahasa pemrograman yang kalian pakai silahkan di-check aja SDK masing-masing ini. Oke. Kita mulai aja. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu API itu apa saya nggak akan jelasin di sini karena itu basic yang biasanya software developer tahu tapi kalau kalian mau dapat penjelasan mengenai recipe API itu apa mungkin bisa request ke Mas Valdrian nanti di sesi bulan depan bisa dijelasin recipe API itu apa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini di dokumentasinya itu di bagian health kalau kalian mau nge-check itu root endpoint-nya ini ini kan slash doang ya slash itu artinya terus kan saya coba bikin di sini root endpoint saya udah bikin sih jadi saya pakai yang pre-prod terus nggak usah dikasih apa belakangnya terus di authorization-nya kalian pilihnya type API key terus key-nya masukin project ID value-nya itu kalian ngambil dari sorry ini saya close dulu aja dari API key yang kalian dapat dari project yang kalian buat di dashboard blockfloss-nya kalian masukin API key ke situ setelah dimasukin udah kalian bisa hit aja nih ini kan get request ada pilihannya get, pause, push patch, delete dan lain-lain kalau kalian hit kalau berhasil itu statusnya 200 dan ini response balikannya dari si blockfloss API-nya dapat URL sama version key-value pair-nya di object ini oke saya coba lanjut dulu jadi ini kalian bisa ngeliat aja nih kalau gagal misalkan 400 bad request dapatnya balikannya kayak gini 400 3 karena forbidden karena tokennya salah biasanya dan lain-lain jadi disini dokumentasnya udah cukup lengkap kita misalkan mau coba cek apakah apa nih kita misalkan mau ngecek yang yang berguna buat teman-teman aja deh kita coba cek ini apa usage matrix ya ini deh Cardano Blocks misalkan teman-teman pengen tau sih block raktir yang dibikin di Cardano Blockchain itu apa sekarang nah ini kalian masukin ini udah ada endpointnya kita bilangnya endpoint kalau resep ya itu ini get request kita mau get terus kita pakai pre-prod kalian copy ini misalkan saya udah buat ya kalau nggak salah tadi di folder bikin aja folder blocks terus kalian bisa add request aja misalkan kita coba aja add request nih misalkan kita mau dapetin apa sih ini lettuce block ya kita copy aja masukin ke sini terus saya kasih nama misalkan lettuce block Cardano namanya bebas aja sih terus kalian ke authorization masukin API key terus masukin ini project ID di key-nya terus masukin value-nya masukin dari dashboard kalian yang kalian udah bikin projectnya masing-masing pasti punya API key yang berbeda gitu jadi masukin aja ke sini terus masukin ke header terus kalau kalian klik send nanti requestnya kayak gini 200 searchnya berhasil kemudian ini kalian dapet di waktu di time segini di hit segini ini hash-nya di slot keberapa sekarang itu epoch 125 epoch slotnya kelihatan dan lain-lain kalau kalian gak ngerti ini apa silahkan belajar lagi di Cardano Academy karena kita gak akan jelasin fundamentalnya karena kalian bisa belajar sendiri di Cardano Academy buat teman-teman yang belum tahu silahkan cek aja academy.cardanofoundations.org itu kalau kalian belajar di sini kalian bisa belajarin tadi apa ya terms-termsnya itu sama fundamental mengenai Cardano kayak gitu soalnya kalau kita ngejelasin ini panjang banget ini satu modulnya kurang lebih sekitar berapa jam ya sekitar 7 jam lah jadi sekitar kalau kalian belajar full 2 minggu kelar ini 4 modul harusnya kayak gitu ya oke saya lanjut dulu aja kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat kita lanjut lagi ke misalkan mau nge-hit apa ya mau nge-check apa nih enaknya misalkan mau nge-check pools ya pengen ngeliat ada stack pool apa aja nih di blockchain Cardano nah disini sudah kelihatan nih authorization-nya pakai project ID masukin API key project ID masukin tadi project ID kalian apa kemudian bisa masukin parameter juga di query-nya misalkan untuk nge-check ini mau berapa banyak yang ditampilin kita coba aja nih bikin aja nih pools kalau nggak salah saya udah bikin juga pools list of stack pools belakangnya tinggal kasih slash pools kayak disini atau kalian bisa grab aja dari sini ambil dari sini kemudian masukin API key di authorization-nya API key project ID project ID kalian apa kemudian kita klik send di postman kemudian muncul nih pools sekian-sekian-sekian kita bisa cek nih kayak ambil grab saya coba buka ya Cardano scan aja deh Cardano scan itu adalah blockchain explorer buat teman-teman yang belum tau blockchain explorer itu apa di blockchain explorer itu kita bisa nge-check kayak transaksi dari awal dari genesis sampai block yang sekarang bisa nge-check wallet address karena ini public blockchain dan ini ada pilihnya juga si Cardano scan mainnet preproductions atau preview karena kita mainnya di preproductions buat belajar aja saya pilih preproductions kemudian tadi dari list response yang balik saya ambil yang pertama nih pool ID yang pertama kita pinta tuh pool ID apa sih masukin aja di sini di search saya klik search ini pool apa sih sebenarnya oh pool-nya si Angel ini pool ID-nya tadi yang saya search kemudian ada data-datanya dia pool owner-nya siapa ticker-nya apa namanya apa ini website-nya fix cost-nya dia berapa dan lain-lain nah ini kita bisa cek data ini juga sebenarnya dari si block flow caranya misalkan kita mau nge-check specific stack pool ya kita coba bikin bareng-bareng ya misalkan saya bikin oh ini udah ada di sini jadi ya masukin aja ini ya karano-preportblockforce.id api versi 0 pools terus pool ID-nya kalian copy bikin aja request baru di sini di bawah folder pools kasih nama specific stack pool kalian masukin terus masukin pool ID-nya di sini misalkan tadi berapa pool ID-nya sorry pool ID-nya dia yang ini kan saya copy dulu saya masukin ke sini terus isi authorizations project ID kemudian value-nya project ID kalian klik send nanti kita akan dapat nih pool ID-nya berapa dia udah minting berapa banyak block 9.844 terus live stacking-nya dia berapa terus pledge-nya dia berapa ini dalam loveless satu ada itu satu juta loveless jadi kalau gak salah harusnya sekitar 44.000 kita coba cek aja pledge-nya dia berapa sih 44.000 jadi kalau kalian sebenarnya mau bikin karenoscan juga bisa juga pakai block cross API kalian bikin front end-nya grab datanya aja pakai block cross API itu juga bisa sebentar ini saya hitung dulu 1, 2, 3 1, 2, 3 ya 44.400 ada TA testnet ada ini fix cost-nya kelihatan berapa margin cost-nya dia berapa si stack pool itu oke terus kalau kalian mau coba-coba mainin API silahkan aja dokumentasinya tadi udah di-share ya sama Bro Fadrian ini ada banyak kalian bisa ngecek networknya network information disini udah diliatin kalian bakal dapat respons baliknya apa kalau 200 kalau 400 seperti apa terus bisa ngecek pool tertentu bisa ngecek transaksi misalkan kalian punya transaction ID bisa ngecek nih kalau udah tau transaction ID-nya apa atau hash-nya lah transaction hash-nya bahkan disini juga udah ada post request juga kalau kalian mau submit transaction juga bisa masukin aja payload-nya bentuknya C-BOR nanti mungkin si Bro Fadrian bisa jelasin lebih lanjut C-BOR itu apa saya gak akan jelasin disini hari ini saya cuma jelasin yang get request-nya aja terus kalian bisa juga kalau mau pakai IPFS itu juga bisa misalkan kalian mau ada image gitu kalian mau upload itu kalian tinggal bikin project tapi yang IPFS ya bukan yang Cardano pre-prod kalau yang gratis itu cuma bisa satu jadi kan harus nge-delete dulu si Cardano network yang pre-prod ini kemudian add project yang IPFS jadi kalian bisa nge-hosting IPFS juga nge-hosting image di IPFS kurang lebih kayak gitu oke mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab dulu aja sebelum saya lanjut ke block force JS ya SDK-nya oke saya coba mungkin Mas Bro Fadrian bisa jelasin ke saya pertanyaannya apa aja yang belum dijawab udah saya jawab sih semuanya ya teman-teman jangan ragu-ragu kalau mau tanya oke jadi intinya hari ini kita jadi kita dari Cardano Developers Community Indonesia itu tujuannya kita volunteer kita sharing aja misalkan saya Andreas ngerti mengenai BlockFrost salah satu tools open source library-nya di Cardano itu saya share aja ke kalian gimana cara pakenya misalkan Valdria nanti akan jelasin mengenai Demeter atau bisa jelasin juga SDK tools lainnya kalau teman-teman ada yang tertarik sharing juga bisa info ke kita kita disini volunteering kita gak dibayar kita yang penting mau sama-sama belajar kita share ilmu ke kalian kalian juga bisa share ilmu juga ke yang lainnya kurang lebih kayak gitu karena baik banget toolsnya gak mungkin kita bahas semuanya jadi karena waktunya terbatas juga cuma 2 jam dan kita cuma 1 bulan sekali jadi kita pergunakan waktunya dengan baik jadi kita tujuannya biar banyak developer yang ngerti gimana sih cara paken tools untuk membangun di apps atau smart contract di atas blockchain Cardano kurang lebih gitu hari ini temanya BlockFrost API sama SDK-nya di JavaScript kemudian tersesi kedua Mas Fardin akan jelasin mengenai Demeter sama Cardano CLI command line interface jadi buat teman-teman yang ingin tahu use case-nya seperti apa BlockFrost ini jadi buat dapetin data on-chain dari Cardano kayak misalkan kalian ingin ngecek nih spesifik account misalkan kita coba ya saya coba bikin deh nih di API ini ada Cardano account saya bikin aja nih add request baru tadi apa namanya spesifik account address spesifik account address oke kita masukin kita grab dulu nih yang pre-prod saya masukin taruh di sini butuh stack address ya saya coba grab aja nih dari Cardano scan yang pre-prod di blockchain explorer kita lihat aja nih misalkan ada address orang saya gak tahu address-nya siapa cuma ini control stack-nya dia saya copy terus saya masukin aja ke sini terus saya coba baca dulu dokumentasinya dia cuman get doang kan cuman butuh authorization doang gak ada parameter yang saya harus masukin saya harusnya dapet stack address-nya saya bisa tahu ntar dia aktifnya mulai dari epok keberapa ini wallet kemudian di dalamnya ada duit berapa reward-nya dia berapa banyak yang udah di-withdraw berapa banyak dan lain-lain terus dia nge-stack yang ke pool ID mana kita coba cek aja saya klik send forbidden karena saya belum masukin ID ya jadi ini bener nih 4003 saya harus masuk ke authorization dulu pilih API key key-nya masukin project ID karena itu yang diminta masukin project ID yang saya punya saya klik send baru ini saya dapet nih wallet orang yang saya gak tahu itu yang kita tahu tadi kan stack address-nya doang ya apakah aktif false dia gak apa namanya gak nge-stacking di atau gak dia gak delegasi di stack pool apapun jadi gak ada pool ID dan duit yang dia punya sekit sebanyak berapa nih 2.23 2.23 ada 10.863 TADA dan tapi dia gak delegasi kemana-mana jadi gunanya kayak gitu sih buat nge-check oke kurang lebih gitu ada pertanyaan lagi dulu dari profile drain mungkin dari saya saya mau tanya sama mau menanggapi ya ya jadi ini block force API ini mirip-mirip aja berarti kayak di backend kalau di backend atau yang full stack pasti udah makanan saya hari itu ya rest API ya betul hanya berarti bedanya kalau backend full stack yang bikin aplikasinya di web 2 lah kita bilang itu berarti data-datanya dari database tapi kalau ini lewat block force ini kita dapetin data-data on-chain ya ya ini dapetin data on-chain tapi kita juga bisa submit transactions jadi gak cuman get doang oh bisa submit transaksi ya ini tadi yang tadi saya jelasin di transactions karena no transactions kalian bisa ngecek nih specific transactions UTXO nya dari suatu transaction inputnya kemana inputnya dari mana outputnya kemana sama di bawah ini ada satu post request kalian bisa submit request kalau sekarang selainya bentuknya kayak gini nih jadi bisa di cek aja sih payloadnya bentuknya sebor kalau mau jadi lu bisa submit juga bro valdrian kalau mau gak cuman get request doang dia ada post request bahkan ini kalau niat banget bisa bikin Atta tadi kayak explorer blockchain explorer sendiri ya betul justru sebelum ada demeter kita kebanyakan pakenya block force makanya block force nya kan dibeli sama IOG gitu karena banyak yang pake ini lebih kayak gitu ini tools keren banget sih teman-teman kalau yang mau belajar gitu ya oke mungkin teman-teman mungkin mungkin banyak yang backgroundnya bukan developer juga ya agak bingung juga ya jadi mungkin teman-teman bisa belajar dulu tentang fundamental Cardano tadi di Cardano Academy kemudian teman-teman coba pelajarin salah satu bahasa pemulgraman kalau kita biasanya saya javascript atau node.js karena saya web developer tapi valdrian juga sama web developer jadi kita kebanyakan pake javascript tapi ada python juga dan lain-lain jadi silahkan belajar bahasa pemulgraman apapun karena ada SDK-nya jadi ya akan lebih banyak membantu kalau gakpun nanti valdrian kayaknya bisa ngeluangin waktu ya untuk ngajarin basic javascript html css karena kita ke depannya juga akan ngejelasin gimana sih cara pake SDK mass SDK buat bikin front-end web3 gitu di atas blockchain Cardano kita udah jelasin sih bulan Desember kemarin cuman demo doang ya bukannya bener-bener dijelasin step by step oh iya ini ada ada yang tanya nih kalau background dev roadmapnya seperti apa ya mas gitu oke bisa dijawab jujur kalau nyari gimana caranya kalau ini ini hasil riset saya pengamatan saya kan saya mulai belajar Cardano gitu saya sendiri udah ikut kursus di Cardano Academy udah belajar banyak hal tapi challenge-nya itu waktu itu saya belajar udah belajar programming smart contract gitu tapi bingung gitu soalnya walaupun ada yang namanya Bluetooth Playground itu jadi bisa simulasi smart contract-nya tapi kita bingung gitu realisasi ke apa front-end-nya ke aplikasinya gimana gitu jadi ujung-ujungnya itu kita juga harus perlu tahu gimana caranya harus tahu lah dikit-dikit gitu ya fundamental web development fundamental gimana caranya bikin aplikasi entah itu mobile mau web gitu ya dan kalau teman-teman yang background-nya disini javascript developer gitu ya menurut saya itu suatu advantage gitu ya itu kalau mulai udah mulai dari javascript itu bisa kemana-mana sih gitu ya soalnya di Cardano juga ada yang namanya SDK MeshJS gitu ya nah itu juga javascript gitu React dan NextJS jadi kalau teman-teman udah mulai dari web development harusnya gak terlalu susah gitu mau mulai jadi blockchain developer Cardano oke ini yang si Mas Foden bilang MeshJS nanti kita ngajarin ini juga udah pernah sih kita demoin Desember kemarin eh sorry November sama Desember kemarin ya ini biasanya buat bikin kayak kalau kalian mau bikin yang connect wallet misalkan di kanan atas tuh kan aplikasi kalian di apps kalian mau connect wallet itu udah ada semua disini misalkan kayak gini nih dia mungkin gak bikin juga tampilannya kayak ini kayak gini nih tampilannya nih di saya misalkan ada nih Eternal sama Lace ya itu dia langsung tau nih ada Eternal sama Lace mau connect kemana terus bisa get wallet udah dibikin langsung komponen react-nya kayak gitu sama mereka terus langsung bisa ngecek kalau connect bisa dapetin balance-nya langsung berapa banyak ada yang ada di dalamnya atau bisa cek juga asetnya ada berapa banyak dan lain-lain sih jadi udah dipermudah banget sekarang oleh komunitas baik yang bikin tools-tools untuk mempermudah kita bikin website di Web3 yang konek ke Cardano nanti kita juga akan jelasin gimana sih cara kita bisa interaksi sama smart contract begin smart contract kalau kalian mau minting atau burning aset mau staking atau delegasi dari website kalian itu juga bisa ini semua udah ada sekarang jadi udah dipermudah banget jaman dulu masih susah banget kayak gitu oke saya lanjutin dulu kalau ada pertanyaan silahkan ditulis aja di chat yang postman API saya anggap teman-teman udah ngerti basicnya jadi silahkan install aja buat belajar sendiri install postman karena ini dipakai juga kalau kalian teman-teman developer maupun non-developer yang kayak QA quality engineer itu bisa ngetesting API biasanya pasti pakai postman juga dan tinggal baca dokumentasinya aja masukin resi API-nya di atas terus masukin authorization-nya pakai API key yang tadi saya udah jelasin ini di recording kalian bisa ntar tonton ulang lagi aja kalau nggak bingung terdatang dibalikinnya berupa seperti ini responsenya summary-nya kayak gitu oke berikutnya saya akan masuk ke SDK software development kits tadi kan si block cross API itu udah ngasih API-nya tapi kalau teman-teman nggak mau kayak nge-hit API-nya itu juga udah dipermudah juga pakai SDK software development kits nah software development kits-nya tuh udah banyak misalkan dari Arduino Crystal .NET Elixir Go Haskell Java JavaScript Kotlin Mobile PHP Python Ruby Rust Scala sama Swift ini yang disupport sama blockfrost hari ini kita akan membahas yang JavaScript atau Node.js jadi saya hari ini pakai Visual Studio Code buat teman-teman yang belum punya silahkan mungkin bisa di share aja sama Mas Fardian link Visual Studio Code download aja gratis kemudian kalian harus install Node.js juga oke di abis ini dibilangnya butuh Node.js versi 14 atau lebih tinggi saya pakai versi berapa nih bentar saya pakai versi LTS-nya sih long-term support-nya versi 20.11.1 sekarang oke jadi silahkan install Visual Studio Code saya gak akan jelasin terus install Node.js-nya itu tinggal ke Node.js kalau pakai Windows kalian bisa langsung download aja kebetulan saya pakai Windows Windows di sini terus di install habis itu kalian misalkan punya nih saya coba bikin baru aja kali ya misalkan bikin folder baru aja tes block cross oke kita mulai aja dari awal dari kosongan oke jadi kalian bikin folder kosong namanya tes block frost atau apapun terus kalian mau kasih namanya apa terus kita ikutin aja petunjuknya dia misalkan kalian udah punya project atau kalian gak punya project itu bisa install aja ini si block frost jasnya npm install tinggal di copy aja sih copy terus saya buka terminal aja new terminal ini saya di tes block frost terus saya langsung npm install ini modulnya block frost slash block frost jas enter tungguin kelar dulu kalau yang mau ngikutin silahkan kalau gak mungkin bisa dilihat dulu aja nanti dilihat ulang jadi silahkan install pakai id apapun silahkan dan ini juga bisa langsung di embed ke project kalian yang udah ada misalkan kan punya project web2 terus mau tambahin ada cardano nya nah ini bisa oke ini udah jadi nih ada node modules ini package jsonnya satu dependencies block frost saya coba harusnya tadi npm init dulu ya oke salah ntar cancel dulu npm init minus j oke saya install ulang dulu aja deh dead dependency nya hilang tadi terus baru npm install dulu oke oke jadi silahkan buat teman-teman yang mau pakai SDK bahasa pemrograman lain silahkan aja saya harinya jelasin yang pakai javascript disini udah ada contohnya kita coba ikutin contohnya aja saya copy dulu nih sampai yang atas sampai jelasin pelan-pelan oke udah ya saya coba bikin folder baru src source terus saya misalkan kasih namanya apa ya misalkan api.js aja deh oke ini javascript kosong di bawahnya folder src source yang pertama tuh akan harus import dulu modulnya itu di moden javascript require block frost terus simpan di constant bernama block frost ikutin aja contohnya terus ini yang penting kalian copy dulu nah ini tuh mau bikin kalian harus masukin project ID kalian disini API key kalian disini nah API key nya itu bisa didapat dari dashboard kalian tadi kalau udah bikin account block frost terus bikin project kalian tinggal grab aja nih project ID kalian sorry one project ID API key nya ini oke terus kalian pindahin kesini ini saya hardcoded dulu aja biasanya sih gak ditaruh disini biasanya ditaruh di INV atau di yang mana jadi gak langsung keliatan disini tapi ini biar kita cepat kayak gini aja dulu terus habis itu kalian ngeliat dokumentasinya lagi saya copy ini saya coba jelasin ya code nya seperti apa jadi mungkin yang gampang kayak gini deh saya ngambil letters block aja kali ya saya buang dulu ini semua juga saya buang dulu oke jadi mudahnya kayak gini ini kalian SDK nya kalian panggil si block frost JS ini dalam bentuk constant block frost kemudian kalian panggil API nya dengan project ID kalian key value pair nya nah terus kalian bikin satu functions namanya run example contohnya nanti kalian panggil disini kalau di javrescript cara panggilnya panggil fungsinya terus langsung di invoke aja fungsinya kayak gini ini asynchronous functions misalkan kita mau tau block yang yang letters block kalau kalian sebelumnya itu dipakai API itu jatuhnya yang di block ini letters block ini loh kalian sama aja sebenarnya ini harus nge-hit API nya tapi kalau di SDK nya bentuknya udah seperti ini API dot block letters itu kalau gak salah juga udah kalau kalian klik dot gini udah keluar semua nih block letters terus gak usah masukin parameter apapun kita coba compare sama dokumentasinya si javascript ya sebentar saya coba cek dulu ini sorry ini example nya mana tadi yang gak penting saya buang dulu ya sebentar oke ini ya github blockfrost blockfrost jazz kalian bisa cek juga githubnya di dia si blockfrost jazz ini kemudian disini kalau gak salah udah ada dokumentasinya juga tidak sementara saya baca dulu dokumentasinya itu tadi di oke kita buka aja nih githubnya sementara tadi ada dokumentasinya di ini SDK API reference sebentar nih exportnya tadi mana ya bro falden bisa di share ke saya gak yang tadi saya share ke bro falden yang dokumentasi open API nya dia oke oke ini sebentar ya oh di chat lagi ya udah ada kok ini yang si blockfrost API ini ini udah ada table contentnya kita bisa manggil fungsi apa aja udah ada disini semua kayak block yang latest kalau kita klik ini ini untuk obtain specific block yang ada di backend ngambil tip dari blockchainnya jadi kayak block terakhir jadi dia parameternya gak usah masukin apa-apa terus ntar kita dapat datanya berupa block terakhir nih fiturnya kita coba ya ini block latest terus kita console lock untuk ngelihat di terminal seperti apa kita coba aja nih saya cd ke src dulu kalau di javascript cara manggilnya node terus manggil si javascript filenya kita coba cek nah ini langsung dapet nih latest blocknya ini time height segala macem kurang lebih sama kalau kita mau coba yang lain bisa juga kayak misalkan teman-teman ingin ngeliat apa nih ingin ngeliat address wallet ya di address ini ada ada berapa eda ada berapa aset itu juga bisa kita copy aja atau teman-teman bisa cek juga tadi disini resist untuk ngeliat informasi mengenai spesifik address kita coba aja saya coba panggil disini kayak gini addressnya kemudian kita tinggal console lock aja biar cepat saya langsung copy aja oke kita ngambil address kita coba contoh ngambil dari Cardano Scan aja deh kita ke home buat yang belum tau baru dateng Cardano Scan merupakan blockchain explorer blockchain explorer itu apa tools buat teman-teman bisa tau di public blockchain seperti Cardano ini data dari genesis block block yang paling awal sampai block paling akhir semua transaksi bisa kalian lihat semua wallet bisa kalian cek juga nah kita coba cek aja nih yang ada duitnya sorry bukan dia kan ngetembak kesini ya saya ambil nih saya ingin tau nih ini address ini ada address orang ada isinya berapa disini sih tulisannya 13 ribu ada ya tapi kita coba aja bener gak sih 13 ribu ada sekarang saya masukin kesini oke ini adr underscore test sekarang kita di test pre-prod jadi pasti addressnya bentuknya kayak gini dan saya save dulu ctrl S terus saya ketik lagi node karena tadi saya bikin javascriptnya namanya API saya panggil node api dot jess untuk ngerunning si running sample ini function ini pas kita hit ini saya dapet lettuce block saya nembak lagi sama address address yang tadi saya tembak dia dapet data balikannya berupa jumlahnya sebanyak berapa nih 123 123 13680 ada 0,2 ada di belakangnya atau lovelace nya kurang lebih kayak gitu terus saya lihatnya tipenya Shelly dia gak nge-stacking dimana-mana makanya stack address nya null kurang lebih kayak gitu kita coba cek bener gak nih dia ada duitnya 13600 bener terus kita coba cek aja dia gak punya control stack key jadi dia gak nge-delegasi kemana-mana kurang lebih kayak gitu oke kita mau coba yang lain lagi bisa juga misalkan kita coba aja nih si block first API bisa ngapain sih tadi kan kita pakai postman ya di postman misalkan kita pilih lihat transaksi transaction dengan hash kian oke kita coba cek aja di javascript nya itu kita ke paling atas dulu di dokumentasinya sebagai software developer kalian harus sering-sering bisa nge-baca dokumentasi karena hidupnya software developer dari dokumentasi apa ya tadi specific transaction aja deh saya ingin nge-check ini apa nih addresses transactions oke kalau ini ngambil transactions dari sebuah address enggak saya gak mau ini saya maunya coba kita ke atas lagi kita mau coba apa ya mana sih transaksi ini deh text aja coba ini obtain specific transactions kita mau ini kan karena ini sama fungsinya seperti yang sih ini specific transaction dari Cardano ini API kita coba grab dulu apa nih TSX ya oke kita coba disini constant specific transaction saya kasih nama ini sama dengan await API dot TSX terus saya harus masukin transaksinya dalam bentuk string kita coba cek hash dia butuhnya hash kalau butuh hash kita coba aja pilih aja kita mau cek transaksi ini transaksi yang ada di atas ini ini transaksi dari wallet ini ke wallet ini dia itu mengirim 15 ada kita pin cek bener gak sih kesini kita grab aja transaction hash nya kalian copy ke sini sebagai string terus saya console log aja console log misalkan specific transaction oke yang ini saya bisa buang dulu aja biar gak pusing oke kita coba save kita cek bener gak datanya oke kita lihat disini hash nya ini dia terjadi dia masuk di blok yang ini blok id ini terjadinya di slot sekian terus yang terjadi adalah v nya sekitar segini 0,11 ada oke terus yang terjadi adalah sebesar 15 ada itu pindah ke oh ini output amount ini yang kita mau cek si 15 ada ini yang dikirim terus ini juga ada sekitar 9000 989 ada kita coba cek aja disini v nya sorry bukan 0,11 ada 1,1 ada outputnya sekian kita lihat aja UTXO nya bener gak disini buat temen-temen yang belum tahu UTXO itu apa dia gimana yang gak jelasin ya kalian cek Cardano kami demi lagi tapi kurang lebih Bitcoin sama Cardano itu pakainya UTXO unspent transaction output kalau si Ethereum itu pakainya account based model jadi kalau belum ngerti silahkan belajar lagi di Cardano Academy itu dijelasin di modul 1 sama modul 2 bedanya UTXO sama bedanya UTXO di Bitcoin sama Cardano dan dengan account based model yang dipakai sama Ethereum kurang lebih kayak gitu kalau secara lebih mudahnya adalah kalau kita bayar nih pakai uang kertas misalkan 100 ribu saya mau ngasih duit ke Valdrian 25 ribu nah itu 100 ribunya itu dipecah dari 1 UTXO 100 ribu yang satu-satu lembar itu jadi ke Valdrian itu dia dapat 20 ribu sama 5 ribu uang kertas 1 20 ribu sama 5 ribu terus saya dapat balikannya berupa uang kertas 50 ribu plus 20 ribu dan 5 ribu sisanya kurang lebih kayak gitu jadi kayak gimana ya 1 UTXO itu kayak 1 kayak saya punya pecahan berapa sih misalkan saya punya dompet nih wallet udah gak ya UTXO yang ngejelasin lebih gampang itu namanya apa bro Valdrian UTXO yang UTXO org utxo dot org oke ini ada website yang ngejelasin UTXO lebih gampang kita coba buka aja eeutxo extended ini UTXO ini salah satu basic ya pengetahuan foundation dari buat kakadano ini jadi gimana ya ntar saya coba cek dulu ini ini transactions ya ini bukan ini gak ngejelasin UTXO sebentar cara kalau gak salah biasanya ada gambar yang ngejelasin lebih gampang kurang lebih kayak gini nih gambarnya di sebelahkan misalkan si Alice nih dia punya 100 ada dia ngelakukan transaksi dia mengirim 10 ada ke si Bob jadi dari satu UTXO akan pecah jadi dua UTXO UTXO balikannya ke si Alice 90 ada sama satu UTXO lagi ke si Bob kalau misalkan ada transaksi lagi si Bob butuh ngebayar misalkan berapa nih si Bob butuh ngebayar ke Charlie dia punya 2 UTXO nih udah 50 ada sama 10 ada di walletnya dia 60 ada itu di kirim ke si Charlie dia butuh dia mau ngirim 55 berarti 5 balik ke si Bob 55 ke si Charlie si Alice juga saya kan mau bayar nih berapa sih dia mau bayar 55 juga dia ada satu UTXO 55 ke Charlie terus balikin lagi ke Alice 35 kurang lebih kayak gitu sih kalian harus ngerti konsep UTXO dulu kalau mau main di Cardano atau di Bitcoin kurang lebih kayak gitu mungkin ntar bisa jelasin mau tanya dong tadi ada yang menarik sih transaksi hash TX hash itu boleh dijelasin itu apa ya mungkin ini pertanyaan basic coba lu jelasin oke jadi saya yang jelasin ya jadi teman-teman setiap teman-teman ngelakuin transaksi pasti nanti ngehasilin yang namanya transaksi TX hash gitu ya nah itu TX hash juga bisa jadi salah satu keyword untuk kita nge-tracing ke si blockchain explorer gitu misalkan paling gampang misalkan saya ngirim ada nih ke si Valdrian pastinya ntar di wallet saya ada transaction hash nya kan kalau berhasil nah itu transaction hash bisa kalian copy kemudian masukin aja misalkan saya copy ini nih kalian copy kemudian kalian ke blockchain explorer terus cek benar gak sih transaksi saya udah masuk benar nih transaksi saya masuk timestamp nya terjadi 5 menit yang lalu di tanggal segini jam sekian V nya 0.28 ada terjadi di blok 194.5585 udah di konfirmasi 15 kali terjadi di epoch 125 di slot sekian kemudian yang saya kirim sebesar 22 ada dari address ini ada nih dari address ini ke address ini ini output ini input kurang lebih kayak gitu terus bisa di cek juga sih UTXO nya dia ngambil dari sini 5 ada terus dari UTXO ini 2 ada ada UTXO ini di total ada 22 ada dia kirim semuanya dikirim ke sini 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 dan sini jadi ada 3 nih 1 2 3 yang kesini 2 ada kesini 9 ada kesini 11 ada totalnya 22 dikurangin tadi transaction fee ya kalau gak salah transaction fee nya berapa sih 0.28 jadi kalau kalian total 2268 dikurangin sama dengan 22,39 ditambah transaction fee nya kurang lebih kayak gitu oke karena waktu saya udah habis kira-kira teman-teman bisa main main aja sih misalkan tadi saya coba copy sekali lagi saya copy aja nih semua terus kita coba running sekali kita belum sampai minting segala macem tapi ada contohnya juga kalau kalian mau sampai minting NFT atau kalian mau ngelakuin submit transactions bisa saya coba running ya disini kita mau coba dapetin apa sih ini pool list of pool yang ada di Cardano terus address specific address sebentar ini ada error karena ini address nya bukan address di pre-prod oke gak masalah tadi kan kita coba saya buang dulu aja yang ini buang address nya kita coba yang lainnya aja jadi kalau kalian misalkan ngebuat backend nya pakai Node.js frontend nya pakai javascript ya kalian bisa masukin aja nih si library SDK nya blockfrost kalau kalian mau dapat data-data kayak onchain nya langsung langsung dapet nih apakah si blockfrost hp nya healthy ya healthy terus latest block nya sekian terus epoch yang terakhir ini datanya terus ini apa sih network info nya sekian maksimum yang ada maksimum ada yang terdapat di blockchain karena itu harusnya ada 45 billion ya 45 sekian sekian total yang sekarang circulating itu 30 billion yang di lock itu segini yang ada di treasury sekian reserve nya sekian itu bisa dicek dari sini kurang lebih itu aja mungkin ada pertanyaan dulu cara pakai software development kit nya blockfrost di javascript buat teman-teman yang bukan javascript developer gak masalah juga kalian tinggal cek aja misalkan kalau kalian java ya ini udah ada disini blockfrost java dia jalan pakai gdk18 jadi harus install gdk18 dulu ataupun gdk18 terus disini udah ada contohnya juga kayak sama kayak si javascript tadi kemudian bisa dicoba kalau kalian pakai misalkan python deh teman-teman pasti banyak yang pakai python juga kurang lebih sama blockfrost api masukin project idea kalian disini terus kalian misalkan mau dapetin help dari ini ya sama aja api.help terus di print kalian kelihatin nih hasilnya apa kalau kalian mau account reward dari suatu stack address juga bisa nih kayak api.accountrewards ini datanya semua udah ada di blockfrost python nya tinggal dibuka ada github nya pasti ada dokumentasinya sebentar ya saya coba cek dulu ini ada usagenya tinggal di klik aja usagenya terus bisa dilihat tapi tadi udah ada dokumentasinya sih kebanyakan bisa dicek aja nih kayak gini untuk masing-masing untuk yang javascript ada example-nya juga example-nya misalkan kayak mau bikin simple transactions atau mau minting NFT ini udah ada contoh juga misalkan simple transactions itu kayak mau ngirim dari suatu address address lain ini udah dijelasin juga nih pakai monomonic terus target addressnya kemana mau ngirim berapa banyak itu udah dipermudah semua gitu jadi kita gak sempat bahas ini tapi teman-teman bisa cek aja langsung di github nya jadi dari apa yang saya jelasin hari ini semoga teman-teman bisa ngerti satu gimana caranya memakai blockfrost API yang langsung dengan postman atau kalau kalian javascript juga bisa sih pakai axios atau di fetch langsung itu juga bisa tapi kalau enggak kalian udah dipermudah dengan adanya si SDK nya javascript kurang lebih kayak gini oke semoga ngebantu teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di terserah di chat saya akan coba jawab terakhir kali sebelum pindah ke bro Valdrian oke mungkin gak ada pertanyaan terima kasih banyak buat perhatiannya teman-teman kita mulai aja masuk ke bro Valdrian dia akan ngejelasin mengenai cardano CLI command line interface sama demeter silahkan bro Valdrian waktunya oke ya bener-bener teman-teman belum nge-bull ya nah sekarang kita masuk sesi 2 nah di sesi 2 ini simple sih saya bawa materinya gak gak banyak ngoding tapi kita banyak main di comment nih oke ini tapi udah kelihatan ya bu Andres iya udah mungkin bisa di slideshow-nya di running aja mungkin bisa dijelasin lagi buat teman-teman yang mau join jadi gak bosen-bosennya gitu ya kita reminder ini recommended banget course CBCA dari Cardano Academy ini udah saya juga lagi lagi coba belajar di sini kurang lebih kayak gini gitu ya tampilannya gitu terus tadi kan ada kayak terminologi-terminologi mungkin yang teman-teman baru dengar gitu ya yang baru belajar apa itu UTXO apa itu Node apa segala macam nah ini bakalan dijelasin di sini gitu oke nah terus saya juga di sini kita juga di sini ada materi dari Gimbal Labs jadi Gimbal Labs itu salah satu platform edukasi khusus developer di Cardano ya teman-teman bisa bisa explore juga di sini gitu ya ini 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 ada bahasa Indonesia juga nah terus ini ini sih overview gitu ya ini kalau teman-teman belajar ini juga sama gitu dibahas gimana caranya generate address gimana caranya build wallet gimana caranya interaksi sama Node gitu kayak gitu bisa explore juga dari sini terus oke jadi nah hari ini saya mau kasih tutorial gitu ya gimana gimana cara pakai The Meter nah sebenarnya ini lanjutan dari meetup sebulan yang lalu gitu ya jadi di meetup ketiga itu saya demoin tentang The Meter tapi kita di sini kita ada masalah gitu ya kita nemuin sales gitu jadi si Cardano Node ini kalau kita mau install di local machine atau install di komputer kita ya ini requirementnya yang sekarang ini harus 24 3 gitu ya nah ini kan ya lumayan gitu ya RAM segini gitu jadi resource-nya besar gimana caranya supaya kita gak usah install Cardano Node di lokal mesin kita di laptop gitu nah kalau di Cardano ada tool yang namanya The Meter.run jadi The Meter.run ini ibaratnya mirip kayak kalau teman-teman pasti tahu gitu ya yang developer yang DevOps suka pemain VPS itu misalkan AWS ada Azure terus ada GCP gitu ya jadi ya ini semacam kayak layanan cloud tapi khusus untuk infrastruktur di Cardano jadi di The Meter ini ada Cardano Node-nya jadi kita harus gak usah install Cardano Node di lokal kita nah kita coba kita coba gitu ya oke nah teman-teman yang belum bikin account ini saya kan kasih tutorial gitu ya jadi dari awal banget misalkan belum bikin account nah ini kan tampilannya kayak gini di awal terus sign in oh gak ini start for free oke nah disini teman-teman bisa langsung masuk pakai akun Gmail misalkan gitu ya saya pakai email Cardano developer ID oke ini ini baru pertama ya nah nah disini teman-teman dapat jatah nih 6 juta DCU nah apa sih DCU jadi DCU ini ini satu kan ini ada limitnya gitu jadi untuk yang akun yang free dikasih free awal itu dikasih segini gitu nah ini apa itu DCU nah teman-teman bisa ke ke dokumentasinya kalau mau tahu tentang DCU hitungannya gimana gitu ya nah DCU itu the matter compute unit gitu nah ya jadi kalau saya pakai sensor yang small atau yang medium nah kurang lebih itu tuh akan habis 2000 2000 poin DCU gitu per menit per menit ini kayak tadi kita di block cross API juga sama itu per hari dikasih jatah gratis 50 ribu 5 ribu ya kalau di demeter itu hitungannya DCU kurang lebih kalau kalian pakai server yang small itu sekitar 2000 DCU per menit jadi bisa dihitung aja sehari itu udah 3600 menit 6 juta 6 juta bagi 2000 aja jadi ini 3000 menit kurang lebih oke nah udah sampai sini teman-teman klik aja add resource terus pilih workspace deploy jadi workspace itu nanti teman-teman disini ada ada fitur kayak visual code gitu ya visual code studio tapi bisa diakses di browser gitu di online gitu ya jadi nanti teman-teman gak usah install install apa gitu ada disini semua gitu jadi disini server ini tuh udah nyediain kayak kalau mau bikin smart contract ada bahasan program bluetooth ini udah ada mau pakai bahasa IKN Hesco OTS gitu ya nah disini ada tadi saya build habis ini kita mau nyobain gimana caranya generate address nah pakai cardano CLI cardano CLI itu comment ya perintah perintah di lewat comment lain untuk kita misalkan mau bikin mau generate address seperti ini nah ini yang tadi saya bilang ini servernya mau yang small medium atau medium aja kita akan main di jaringan testnet report ya oke nah ini workspace-nya saya kasih nama saya aja oke nah ini sambil nunggu sambil tunggu ini lagi di setup mungkin bisa dijelasin lagi Mas Fardian ada teman-teman yang gak join bulan kemarin kenapa kita harus pakai diameter terus cardano node itu apa terus cardano CLI itu apa jadi mungkin bisa dijelasin sedikit aja oke jadi simpelnya cardano node itu kalau kita mau interaksi ke blockchain kita harus install cardano node gitu di lokal mesin kita jadi lokal mesin kita itu jadi node jadi bagian dari sejaringan blockchain nya itu sendiri node gitu nah terus cardano CLI itu adalah set perintah perintah untuk berinteraksi dengan kadaan node nya perintah perintah nya apa aja contohnya yang akan kita praktekin kali ini kita mau perintah bikin signing payment verification sama signing key nah ini apa itu verification sama signing key nah ini kan sama ini ada basic nya di perintah basic ini ada di dbca itu di tentang blockchain dasar kan blockchain itu ada verification sama signing key atau lebih tepatnya mungkin generalnya bahasanya public key lah public key sama private key nah udah gitu kita udah gitu nanti endingnya jadi wallet address jadi wallet address itu kalau misalkan saya punya wallet nih masih kan kita punya address buat nanti dikirim mau ngirim mau gimana gitu nah ini ini address saya atau atau enggak inilah kalau hari kita pakai bank ini nomor rekeningnya jadi kita akan praktek gimana caranya bikin address wallet atau hasilkan nomor rekening wallet kita nanti kita akan kirim saldo sini gitu oke ini udah jadi ya jadi klik aja nih yang simbol VS Code ini muncul di browser ini ada yang nanya nih kalau beli VPS gitu rugi enggak mas kira-kira saya enggak tahu konteksnya maksudnya gimana tapi saya asumsinya kalau pakai VPS sendiri terus install install cardano node sendiri ya itu wasting time itu lumayan ya bisa aja sih bisa aja gitu cuma banyak troubleshootingnya nanti install node-nya apanya gitu belum kalau ini kan kalau di data-diameter kan udah udah guarantee udah dijamin kalau si node ini bakalan jalan terus jadi kalau pakai VPS sendiri itu node kita terus pastiin si node-nya itu selalu synchronize 100% gitu kalau nanti kalau node-nya ada update misalkan ada ada short fork atau hard fork gitu di cardano-nya kita kan harus update juga harus nge-maintain itu bisa kan lumayan gitu itu effort ya makanya di layanan demeter itu ya kita enggak usah effort gitu enggak usah ini lumayan lama ya buka ini biasanya enggak lama coba buka lagi mungkin sambil nunggu bisa dijelasin juga ke teman-teman cara bikin wallet di eternal untuk yang pre-prod mungkin ada teman-teman di sini yang masih belum ngerti bedanya antara mainnet dengan pre-production testnet jadi pasti banyak juga antara yang pas nyoba kok walletnya enggak kekirim ya atau karena kalian pakainya mainnet kalian harus pindah dulu wallet kalian ke testnet juga dan kita di bulan kemarin udah ngejelasin juga Faldren ngejelasin gimana cara dapet tes ada atau tiada untuk dari faucet bisa ditonton juga sih recordingnya ini ini gak tau kenapa ini nge-lag mungkin pake account lo aja gak apa-apa sih ini mungkin sambil live streaming di zoom gitu ya jadi lumayan penjaringan internetnya saya nge-lag saya nge-lag saya nge-lag saya nge-lag lagi jadi buat kawan-kawan sambil nunggu saya coba jelasin sedikit juga kalau tadi yang milih yang work area atau workshop itu kalian bisa nge-coding coding kalian di ID-nya di online di cloud gitu di visual studio code code yang online jadi gak perlu download visual studio code juga sih keuntungannya itu di urati di suara di suara ini suara heal suara ke suara Si Demeter bisa jadi IPFS juga gak sih? Ada yang nanya tuh Nampung file NFT Maksudnya jadi IPFS? Nah itu bisa Bisa Gimana IPFS? Kalau IPFS kayaknya Gak tau ini ada layanannya Tapi kalau konteksnya mau bikin NFT Bikin tongkat NFT gitu ya Jadi Kita bikin address wallet kayak tadi Yang saya bilang Nah Nanti si NFT-nya Kirim aja ke address ini Itu kan sama aja kayak bikin dompet gitu ya Jadi bisa Bisa banget Maksudnya Kalau cuma Nerima NFT Itu juga bisa Terima atau kirim NFT bisa Maupun fungible token NFT juga bisa Ini sama aja sih Kayak yang tadi si Block Frost Kurang lebih sama Kalian bisa minting juga Kalian bisa burn juga Kalau mau Semoga menjawab Mas A.L Atau pertanyaannya Bisa Hosting IPFS gitu kah? Hosting email di IPFS Ini coba kayak account yang lain gitu ya Gak tau kenapa ini Nge-lab Ini kayak account Email saya yang satunya Saya coba nyalain lagi Kalau IPFS itu kan Sebenernya Buat nyimpen Gambar dari NFT-nya aja Sebenernya Tapi kalau Metadata-nya Metadata Apalah gitu Format 721 gitu ya Itu Itu kan data on-chain gitu ya Oke Nanti Next Next workshop Atau meetupnya Mungkin Kita akan ada bahas Gimana caranya minting gitu ya Minting benar-benar From scratch Dari Dari Ini Disini saya udah Bipi ya Ada Tapi ini Maaf ya Masih berantakan Masih berantakan sama File-nya masih TXT gitu Masih corek-corek Harusnya kan Udah Lebih enak file MD gitu Kayak Dari sini Ada nih Tuh Kita bikin Gimana caranya minting token Gimana caranya NFT Comment-nya gimana gitu ya Ini Ini comment-nya nih Comment-nya buat Bikin minting NFT gitu Tapi ya ini Konteksnya buat Percobaan aja gitu ya Buat Belajar aja Buat belajar Supaya kita tau flow-nya Flow-nya gimana sih Sampai jadi NFT Tapi kan Kalau udah levelnya Aplikasi Kita kan gak mungkin Low level kayak gini kan Manual satu-satu Comment-nya gak mungkin Makanya kenapa That's why Ada yang namanya gini Match.js Lah apa Gitu Oke ini udah running Jadi baru saya Intermesu aja Ini bener-bener jalan Oke jalan Bisa Bisa Oh ya Jadi saya Review ya Ulang ya Nah temen-temen Udah bikin account Kan nanti tampilannya Kayak gini nih Nanti diminta Bikin Resource Nanti muncul Kayak gini Gitu ya Nanti di resource Itu nanti pilih Gitu ya Apa aja Aduh ini saya buka Ini aja Buka-buka Nah Nanti jadi Kayak gini Workspace Nah terus kan saya Pilih Medium gitu ya Size-nya Nah Sebenernya ada yang Tadi saya lupa Kelewat Kalau temen-temen scroll Sini ke bawah Nah ini ada Connected extension lagi Ini temen-temen harus pilih Harus pilih Lagi keadaan Downloadnya Nah sebenarnya Kalau kita cek Di sini nih Nah ini buka aja Terminal Pojok kiri Pojok kiri Terminal New terminal Oke Jadi terminalnya kita Mau ngecek gitu Ini bener Kita udah Udah keinstall Kita keadaan Node-nya Jadi Cardano Node Node-nya Desk 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 Ada nih Udah keinstall Cardano Node Desk 8 Terus kita mau K Cardano CLI Nah Sudah keinstall juga Nah tapi Walaupun Disini udah keinstall Si Cardano Node-nya Kita harus Sambungin ke Expansion ini Jadi ini nanti klik Deploy aja Gitu ya Klik Deploy Nah terus disini Ada banyak pilihan lagi nih Nah kita kan mainnya Di preproduction Sama Ini kan Versinya Versi 8 Nah jadi teman-teman Disini cari yang Versi 8 Versi 8 Reproduce Nah udah gitu Klik Button ini Togel buttonnya Connected Kalau udah Kalau udah Balik lagi Balik lagi Balik lagi Nanti ini Proses kayak tadi Provisioning Setup gitu Kalau udah Nanti klik yang Simbol VS Code ini Nanti muncul Kayak gini Tapi sebenarnya Kalau defaultnya ini Si VS Code-nya Warnanya putih Gitu ya Nggak tau kenapa Saya sakit mata Kalau warna putih Nggak enak Jadi teman-teman disini Kalau udah biasanya Yang dark mode Gitu ya Bisa Konjok kiri Bawah Ada setting Terus tema Ya pilih aja Yang dark Soalnya Nggak tau kenapa Ini si The Matter Ini VS Code-nya putih Gitu Light mode Sakit mata Saya kurang suka Nah ini Sebenarnya Saya udah bikin Berapa percobaan Saya mau coba Hapus dulu Mau ulang dari awal Mulai dari scratch lagi aja Jadi teman-teman disini Bisa ngikutin Eh buat teman-teman disini Jangan lupa Nah habis ini ada PR Pakai Demeter Jadi teman-teman Coba ikutin Habis itu Tiga orang pertama Yang cepat ngerjain PR-nya Dan submit ke emailnya Mas Faldan Masing-masing Dari 10 ada Jadi diikutin aja ya Thank you Ini Apa ya Ini disini enak banget Belajar Belajar terus dapat Giveaway Dimana lagi yang Tempat kayak gitu Jadi teman-teman disini Sempatan gitu ya Untuk Bisa berburu Cuan tipis-tipis juga Tapi dapat Ilmu juga Nah Jadi objektifnya Kali ini Kita mau Generate wallet address Kita mau hasilkan Address Pakai Komen Pakai perintah Si Cardano CLI gitu Kita prakteknya Di Demeter Dan di Demeter ini Udah ada Fitur VS Code Dan ini udah Keinstall Cardano Node Sama Cardano CLI nya Jadi teman-teman Gak usah Repot-repot install Apa gitu Saya ini effort banget loh Kalau install Cardano Node Dari awal Saya kan Ikutin Saya kan ngikutin gitu ya Dari pertama kali Cardano masuk Era GoGwen Udah mulai smart contract Udah Udah bisa develop Segala macam Saya belajar tuh Sudah-sudah dari scratch Install Cardano Node Segala macam Itu repot banget Oke Jadi disini Gimana caranya Generate address Disini flow nya Cuma ada 3 flow utama Sebenarnya Jadi bikin Payment verification Dan signing key Dan terus bikin Stake verification Dan signing key Nah sebenarnya ini Optional kalau yang stake Tapi yang stake ini Penting untuk Kalau Kita mau Staking gitu Jadi kan Cardano itu Cardano kan Algoritma konsensusnya Proof of stake gitu ya Nah itu apa tuh Algoritma konsensus Apa itu Proof of stake Saya Kita Ingatin lagi Nah teman-teman bisa belajar Di CBCA yang tadi Jadi kalau Jadi kan ini sistemnya Staking gitu ya Kalau mau Partisipasi Delegasi ke staking Harus ada address ini Nah udah gitu Create address Baru bisa Bikin address Wallet address Atau nomor kening lah gitu Pakai Si verifikasi Verification key Yang tadi udah kita bikin Nah Sudah simple itu Sebenarnya Nah Ini Saya udah bikin Repository Yang Jadi teman-teman tinggal nyontek aja gitu ya Gak usah Gak usah pusing komennya apa Nyari di mana Udah tinggal ikutin ini aja Gampang Tolong di paste di chat juga Thank you Oke Ini saya share di chat Nah ini udah ada Langkah-langkahnya gitu ya Tinggal ikutin aja gitu Jadi kita mau Pertama-tama Kita pilih Blockchainnya mau di jaringan apa gitu ya Jadi Disini sebenarnya Saya simplify aja Kalau yang Network itu ada Preview sama Preproduction Ini dua-duanya Testnet ya Kita mau pakai testnet Tapi ya Pakai yang ini aja Nomor 1 aja Jadi Kalau kita mau pakai Preproduction Satu Itu Kita pakai Ini Nah Ini Network Sama dengan Testnet Magic Jadi kita declare Satu variable Network Ini stringnya ini Testnet Magic 1 Ini klik aja disini Copy Copy gitu Langsung Nah ini kalau pertama kali Nanti disini muncul Call up Dialow aja ya Supaya kita bisa copy paste Oke Nah Nah disini Ada perintah Test Quaring The blockchain Nah ini buat ngetes Di awal Supaya Mastiin Mastiin gitu ya Environment kita disini Itu udah Sinkronize ke Blockchain nya 100% Belum Kalau belum 100% Itu harus Install dulu Eh harus Sinkronize dulu tuh Sampai Ini Ledger nya Nah Progres 100% Ini yang saya bilang nih Kalau Nginstall di Mesin Lokal mesin sendiri Atau Tau nggak tadi Ada yang tanya Kalau kita bikin Pake VPS sendiri Terus Install Cardinal sendiri Bisa nggak bisa Cuma itu Harus Mastikan sih Ini itu 100% Jadi kan Sebenernya ini Staffer kita Ada kayak Database nya gitu ya Database nya itu Nyimpen Nyimpen seluruh Transaksi Dari Genesis Genesis itu Genesis itu Blok ke 0 Sampai Yang sekarang gitu Blok Yang itu Tau nama Dari sini Ini udah ada Berapa nih 1.900.000 Blok Data dari Blok ke 0 Sampai sekarang Ini kesimpin sama Di database kita Di sini Kan blockchain Kayak gitu Terus ini Epoch 125 Nah ini Apa sih Epoch gitu Epoch tuh 1 Epoch tuh Kalau nggak salah 25 hari ya 5 hari 5 hari Berapa 5 hari 5 hari 1 Epoch 5 hari Nah itu apa Nah itu Dia jelasin Di CBCA Terus ada slot Ada half Selain macam Tapi Di sini sih Kayak Biasanya Di awal Maksikan ini Udah 100% Jadi either matter Sudah pasti 100% Terus Dimaintain sama mereka Oke Nah sekarang Saya mau bikin Direktory Sendiri gitu ya Buat teman-teman Yang masih bingung Sama Linux Comment Itu di Januari kemarin Kita udah jelasin Si Faldren Jelasin tentang Linux Comment Bisa ditonton ulang aja Di Youtube channel kita Komunitas Kerenon Indonesia Iya Jadi Ini salah satu Skill dasar Jadi komen-komen Jadi developer Nah ini kan tadi Konsepnya Konsepnya itu Kita harus Create Payment Verifikasi Dan signing key Gampang Ini udah ke Perintahnya Perintah untuk Hasilkan Payment Sama signing key Oke Klik dua kali Oke Nah Kalau cek disini Nanti muncul File ini Payment.sq Payment.pq Sebenernya Ini Apalagi ini Payment S-key Kita tahu ini Private key Ya Kalau ini kan Kita belajar Ini demo Jadi Jadi telanjang Kayak gini Sebenernya ini harus Dijaga baik-baik Nah ini kayak gimana sih Kalau Kalau pengen Lihat ini sebenernya S-key itu Kayak gimana Kayak gini Si Board Hacks Oke Jadi ini Step pertama Kita udah bikin Payment Revision Signing Jadi ini Kalau teman-teman Mau Dompatnya Walletnya Bisa stacking Ada ini juga Tapi oposional Oke Ada stack key Payment key Terus Step 3 Nah ini Generate address Kita cuma butuh Fairification key Sebenernya Payment Fairification key Tapi kalau Teman-teman Sistemnya bisa Stacking Ya jadi Dua-duanya nih Fairification Payment Fairification key Dimasukin Fairification Dimasukin Nah Ini Dua-duanya dimasukin Pemam Cima Take Vicky Nah Oke Ini udah udah jadi nih Adresnya Kita mau Kita mau lihat Adresnya Kita mau lihat Adresnya Bagaimana Saya masukin ke Variable My address Terus saya tampilin My address Nah Ini dia Adresnya Atau Member Earningnya Ini kan Kalau saya punya wallet Wallet kita kan Pasti punya address Nah Kayak gini nih Jadi Ini kan aplikasi Kalau aplikasi Kita pengen tahu nih Apa sih yang terjadi Di belakang layar Behind the scene Jadi low levelnya Kayak gini Yang terjadi Di belakang layar Kayak gini Cuma Kalau kita bikin Aplikasi Kan gak mungkin Kita Satu-satu Kayak gini Makanya ada Balik lagi ke Ada lagi Namanya SDK Oke Pasang Saya mau lihat Ini Perintah Untuk melihat Saldo Jadi ini Copy aja Terus Space lagi Saya nih Clear dulu Ya pasti masih kosong ya Gak ada apa-apa gitu Saya mau Saya mau kirim Mau kirim Ini ya Mau kirim Ada Mau kirim Ini Saldo Sini Nah caranya Saya Ke Polset Kita pake Polset Nah disini Ini ada Satutan Setelah Teman-teman berhasil Generate Wallet address Nah kita mau Isi top up Balance nya Top up Saldo nya Klik Klik Nah disini Nah disini Pilih Precode Samain ya Jaringan nya Oops Saya copy dulu Copy dulu Wallet address nya Oke Nah ini yang tadi Cepat Dibahas ya Transaction hash Jadi setiap transaksi Pasti nanti ngasilin ini Transaction hash Nah kita bisa Lancap Kita bisa tracing Transaksi ini Di blockchain explorer Kalau blockchain explorer Kayaknya Cardano Ini namanya Cardano scam Berarti ini kadang-kadang Apa Lagging Nah ini baru masuk Tadi belum masuk Itu pasti mungkin Tahan dulu di mempul Itu baru masuk Ke segi blog Jadi onsen Nah ini Tampak Hash yang saya Tadi Ini masih Sudah saya Refresh lagi Sudah-sudah Sudah di confirmasi Satu kali Ini dikirim Dikirim kira-kira 10 ribu ada Kalau 10 ribu ada Ini nanti Diterimanya dalam Satuannya Love place Kayak inilah Kayak bitcoin Kalau bitcoin kan Satuan tercilnya Satu sih Kalau ini love place Satu ada Sama dengan Satu juta love place Ini 10 ribu Ada Nanti berarti Yang diterima 10 miliar 10 miliar love place Nah So Kita cek lagi ya Cek lagi Saldonya Bener gak udah nambah Ini kan tadi kosong Nah Nah Ini dia 10 miliar Love place Nah ini temen-temen Bisa kirim Kirim NFT Kesini Sebenarnya NFT itu token Sama aja Gitu kayak ini Cuma ya Kalau ini terminal Ya bukan UI kayak Yang visualnya Gak akan bisa Ini tampil Tapi metadata Segala macamnya Bisa dibaca Spacing Si metadata Kan ngelink ke IPFS Eh sorry Gambarnya Maksud saya Link gambarnya Nah Jadi ini Udah berhasil Kecobaan kita Gimana caranya Generate address Pake Cardano CLI Dan kita Coba pake Infrastruktur Namanya Demeter Ini khusus Infrastruktur Di Cardano C Nah Jadi challenge-nya Challenge-nya Gampang Bikin akun Demeter.an Nah tadi kan Saya udah demo-in Saya udah kasih Portial-nya Nah terus Kayak biasa gitu Langkahnya Setup Workspace-nya Harus ada Cardano Sama Cardano CLI Terus Ya pilih aja Yang Servernya Medium Terus Ikutin Ikutin aja Gitu ya Ini Buat wallet Isi saldo Kayak gini Persis di Sini Kayak gini Ini kan Kampang banget Send-by-send Udah saya jelasin Di sini Di dokumentasi ini Teman-teman tinggal Ikutin aja Taktikin gitu ya Nah Hasilnya Nah Jadi nanti Di Workspace-nya ini Harus Dikasin nama Nama kalian Gitu ya Ini Ini kan nama saya Quadrant Event Gitu Jadi teman-teman Nanti Masukin nama Teman-teman Sesuai Sesuai username di Telegram Nah Terus Nah Proof and Evidence-nya itu Teman-teman Ini harus Tekan gitu ya Jadi Waktu Teman-teman Setup Workspace-nya Terus Masukin Perintah-perintahnya Sampai jadi Wallet Sampai nanti Isi saldo Sampai nanti Hasil akhirnya Harus muncul Kayak gini Nih Harus Diisi kayak gini Itu semua Dari awal sampai akhir Teman-teman Nertan ya Pake OBS Atau pake apa Terus kerana gitu Nah udah gitu Hasil rekamannya Kirim ke Telegram Ke grup Telegram kita gitu ya Ini masing-masing Tiga orang tercepat gitu ya Ya kan Gampang gitu ya Ngeliat yang Terkepatnya nanti Ya masuk duluan Siapa gitu ya Nah gitu aja Buat Challenge-nya gitu Nah Ada yang Mau ditanyain Mudah-mudahan Jelas ya Oke Terima kasih Mas Foden Mungkin buat teman-teman Yang masih bingung Bisa ditanyakan sekarang Kita masih ada waktu 18 menit lagi Jadi bisa nanya Gimana sih cara bikin account diameter Atau setup apa-apa aja Yang harus dipilih Pas bikin Workspace Masih bisa ditanyakan juga Silahkan aja Ditulis di chat Ntar kita coba jawab Atau enggak nanti Ditanyain aja Tonton-tonton Kalau misalkan Mas tadi Langkah-langkahnya Ada yang saya kelewat Belum jelas tuh Boleh diulang lagi enggak Boleh dikasih tau lagi enggak Ini saya nanti jawab Oke Sambil nunggu Saya coba summary dulu ya Saya share screen dulu Sudah kelihatan share screen saya Sudah kelihatan Oke baik Buat teman-teman yang baru join Atau sudah join Dari tadi Awal Kita biasanya ada meetup Sebulan sekali Buat Cardano Developers Community Di Indonesia Itu Berikutnya di Maret Kita belum tahu kapan Tapi kurang lebih sama Di hari Minggu Jam 7 malam Sampai jam 9 malam Untuk topik berikutnya Kita Belum tahu Mau ngebahas apa Tergantung teman-teman juga sih Kalau ada yang Mau dibahas Topik tertentu Silahkan Kalau enggak Mungkin kita masuk ke front end aja Bisa ngebahas tentang Mass.js juga Jadi langsung praktek Bikin tampilan website Pakai Mass.js Kemudian langsung Konekin ke Blockchain Cardano Kayak gitu juga bisa Kalau enggak Oh iya Oh iya bener Ini jadi teman-teman Mass.js ini Basicnya itu Javascript Sama React Saya enggak tahu Background teman-teman Apakah Pernah sudah tahu Soal itu Javascript Sama React Jadi Bahkan sebelum Bahkan disini Teman-teman bisa request juga Mas boleh enggak jelasin Tentang Javascript Boleh enggak jelasin Tentang React Jadi kita Bisa mulai belajar Dari basic Enggak akan Loncat kesini dulu Bisa aja Atau teman-teman Mau lihat Mau nyoba dulu Mau cek ombak Mau lihat-lihat dulu Ini gimana sih Prakteknya Ya kita bisa juga jelasin Jadi sebenarnya Berapa kali Di meetup 1 Meetup 2 Juga ada ya Tentang Mass.js saya demoin Jadi sebenarnya Ya satu Harus bisa bikin front end Atau kalau kalian Mobile developer Bisa bikin Tampilan di Androidnya Atau di iOS Terus kemudian Harus bisa Smart contract juga Mungkin Kita juga perlu Ngebahas Cara bikin smart contract Dan gimana cara Interaksi dengan smart contract Di Cardano sih Itu juga penting Dari mass jazz Kurang lebih itu Jadi yang belum join Silahkan join aja Ini Meetup Group kita Pasti yang semua disini Sudah join sih Karena linknya Dari sini Terus Buat yang Mau belajar Itu silahkan Fundasinya Fundamentalnya Silahkan belajar Dari Cardano Academy Itu gratis Dari Cardano Foundation Kalian ini Self-paced learning Ada 4 modul Kurang lebih Kalau kalian Serius ya Seminggu juga kelar sih Kalau belajar full ya 8 jam Kali 7 hari Gitu Terus Setelah dari sini Kalian bisa cek Cardano Developer Portal Ini Cardano Developer Portal Link yang nanti bisa di-share lagi Sama Mas Faldrian Kalian bisa mulai dari Get Started Terus belajar dulu Mengenai Cardano itu apa Testnetnya Kayak gimana Kalau mau langsung Lompat ke Tools Builder Tools Itu juga ada Tergantung kalian mau milih apa Misalnya tadi kan kita bahas Block Frost ya Di sini juga ada Block Frost Ada macem-macem Jadi ya silahkan aja Kita biasanya ngebahas Tools-tools yang ada di Lapangan sih Yang bisa dipakai untuk Beneran praktek Bikin Dissentralized Applications Atau di Apps Atau Web3 Di Atas Blockchain Cardano Kayak gitu Itu aja sih dari saya Ada topik tertentu kah Yang teman-teman mau Minta dibahas Untuk Workshop berikutnya Mungkin bisa ditaruh di chat Atau di sini Udah Pada backgroundnya Software developer semua Jadi bisa langsung aja Ke Penggunaan toolsnya Atau masih ada yang baru Kalau yang baru Mungkin bisa belajar Belajar Itu ya gratis ya Banyak yang ngajarin React juga JavaScript Atau Python Nama website-nya Apaya FreeCodeCamp Kalau nggak salah Baris saya boleh Nunjukin Sesuatu ya Silahkan Banyak yang tanya gitu Mas Mulai dari mana sih Belajar developer gitu ya Apalagi Mau ke blockchain gitu ya Jadi Kalau boleh jujur Ini kan blockchain ini Ilmu yang multidisiplin ya Dan Basicnya tuh Ya software engineering Jadi mau nggak mau Mau jadi blockchain developer Jadi smart contract developer Ya harus ada lah gitu Basic software engineeringnya Belajarnya apa aja gitu ya Petanya gitu Jadi saya tunjukin petanya gimana gitu ya Jadi Jadi pertama Teman-teman harus terbiasa pakai Command Linux Command Linux itu ya minimal yang Buat Kayak management file gitu ya Gimana caranya masuk ke folder Ke directory Gimana caranya buat directory Gimana caranya copy Hapus Pakai Text editor Kayak film Kayak gitu Itu basic banget dan Harus bisa gitu Terus tahu yang namanya package manager Kalau package managernya di Javascript NPM Kalau nggak YARN gitu ya Terus kalau di Ya pasti semua bahasan programan Ada ya package manager Saya nggak hafal gitu Kalau di python Juga Apa yang namanya Saya nggak tau Kalau di rush Itu cargo Terus Nah step kedua Ini Teman-teman harus Ngerti git Versioning system Terus Ada github Sama git lab Nah makanya Dari tadi kenapa dibukain Saya buka repository Kita kan sering nyebut Repository-repository Github Kayak gitu Jadi ya Ini step kedua Ini harus paham Yo-git Buat frontend-nya sih Ya pasti HTML CSS Terus Disini ada Framework CSS Namanya Tailwind Ya Kalau yang Zaman dulu Ada yang namanya Bootstrap Cuma kalau sekarang Mulai pada beralih Ke Tailwind Karena ini Lebih cepat Development ke Tailwind Walaupun Walaupun agak-agak Gimana gitu Kalau yang nggak biasa Terus ini JavaScript Habis itu Belajar JavaScript Ya boleh ke TypeScript dulu Atau Ke React Nah ini Konsep React-nya Terus ini bakalan Kemana-mana Bakalan kepake juga Nanti di Next.js Bakalan kebawa juga Nah baru Udah bisa Ini semua Teman-teman Udah mulai bisa Nge-develop sesuatu Pake MSDK ini Nah tapi memang Ini kan belum smart contract Nanti udah Udah muasain ini Udah Udah terbiasa Kayak Target data Dari onchain Kayak Blok Kayak tadi Pake Blok Post API Terus udah ngerti Konsep Ngerti Konsep UTXO Ngerti konsep Adref Ngerti Kayak gini-gini Kadano CLI Itu kan Itu kan Basic-basicnya Buat jadi Blockchain Developer-nya Dan baru mulai Setelah itu Baru ke smart contract Ke smart contract-nya Juga itu Ada banyak pilihan Saya buka Referensinya di Imbalabs Plutus Project Based For Me Di BGL Disini teman-teman Bakalan dikenalin Smart contract-nya Itu Di Modul 1 What your Smart first Smart contract Nah disini Dicontohin Ada smart contract Yang Logiknya itu Selalu true Memang ini Ini ya Ini Gampang banget Logiknya itu Selalu true Apapun Kondisinya Tapi disini kita Dicontohin Gimana caranya Pakai Plutus I can Plutus Off-screen Ini semua Bahasa smart contract Di Cardano Tapi at the end Smart contract Di Cardano itu Mau Teman-teman Pakai bahasanya Apapun Nanti Waktu Selesai Dibuild Atau dicompile Outputnya itu Pasti selalu Namanya Sebor Hex Dan nanti Sibor Hex Ini yang Akan Di Diintegrasikan Di embed Ke Ini Ke SDK Ke MS SDK Ke itu Kurang lebih konsepnya Seperti itu Gambaran besarnya Oke Buat belajar Buat belajar ini Semua Memang Takes time Butuh waktu Dan Tidak Tidak Stun Memang Tapi Pertanyaan Mungkin ada lagi Pertanyaan Yang lebih Yang agak Extreme Mas Saya benar-benar Bukan developer Bukan Bukan IT Mau belajar Ya memang Effort banget Harus belajar Ini semua Dari awal Nah Saya sendiri Saya sendiri Bukan backgroundnya Software engineer Atau IT Jadi saya Kenapa makanya Saya bisa bikin Peta Ini karena Saya ngalamin Karena saya Benar-benar Nyobain Satu ke satu Saya jalanin Saya udah jalan 8 Saya udah jalan Hampir 1 tahun Buat belajar Basic software engineering Nah ini Apa aja sih Yang bakalan Dibelajarin Ini kemarin Yang step 1 Belajar Linux Ini udah ya Ini udah ada Di Youtube Coba ditonton aja Tapi ini yang Belajar Git Ini git Kita belum bahas Ini HTML CSS Juga belum bahas Tapi Ini udah banyak ya Tutorialnya Di Youtube Di Udemy Di Coursera Mungkin Bahkan Kalau Ya di bootcamp Bootcamp Ya banyak gitu ya Tentang Web development Kayak gini Sudah standar Banget Gitu Gitu Jadi kalau teman-teman Mau bahas ini semua Ya ini saya udah Saya udah bikin Gitu Materinya Apa Apa aja yang nanti Bahas Kita pelajari Dan ini Yang saya tulis disini tuh Gimana kata Kayak cheat-cheatnya Gitu ya Jadi teman-teman Gak usah belajar Dari halaman 1 Ke 1000 Tapi Ya kita cari aja Gitu Cheatnya Gitu Yang kayak Javascript Gitu ya Apa aja sih Yang Yang paling sering Dipakai Gitu ya Tapi Kalau jaman sekarang Malah Enak gitu ya Ada Ada chat GPT lah Ada GitHub Copilot lah Apa-apa Jadi Ya kita gak usah Noding Nikir dari nol Bahkan nih Bantu banget Gak ada Generatif AI nih Kita jadi Software engineer Itu udah enak Sekarang Bisa lebih cepat Lagi Ya itu aja Dari saya Oke Kurang lebih Kayak gitu sih Jadi buat teman-teman Yang tertarik Buat belajar Bisa tanya Di grup telegram kita Mungkin bisa di-share Link grup telegram kita Yang karena Nodev.id Masvaldren Buat yang belum Joined Oke Mungkin ada Tema atau topik Yang kawan-kawan Mau pelajarin Bisa diterus di chat Jadi kita bisa Persiapin juga Di Buat bulan berikutnya Kalau mau Atau ada yang mau Sharing Silahkan juga Bisa info ke kita Jadi kita bisa Kasih waktu dan tempatnya Buat teman-teman Sharing juga Kalau ada yang tertarik Kalau gak ada Kurang lebih Itu aja Dari saya dan Valdren Terima kasih waktunya Mengucapkan Selamat beristirahat Selamat beraktif Selagi besok Hari Senin Kalau ada pertanyaan Silahkan aja Ditulis di telegram Group Kita akan coba jawab Kita akan coba Bantu teman-teman Kita juga bukan Expert Gimana-gimana Kita Mencoba Belajar Terus kita tahu sesuatu Kita sharing Kalau teman-teman Punya ilmu yang lebih Silahkan aja Sharing juga Ke teman-teman yang lain Kita juga Saya juga coba Punya koneksi Atau kontak dengan Tim Memorgo IOG Jadi mereka bisa datang juga Kadang-kadang Ngajarin juga Open source library Yang mereka bikin sih Atau bikin smart contract Pakai Marlowe Dan lain-lain Kita ada Hubungan dengan Salah satu developer Di Marlowe Kurang lebih kayak gitu Oke Sekian aja Dari kami Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kekurangan Sampai jumpa Di workshop berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih